Hai semua, apa kabarnya? Oke, jadi di video kali ini ada sebuah topik yang ingin aku bahas yaitu tentang Jarvis Asset Management Jadi reksadana ini termasuk reksadana campuran yang mana sudah sangat ramai diperbincangkan orang-orang di grup Facebook dan juga beberapa ada yang ditanyakan oleh penonton channel ini Jadi, seperti yang kita tahu bahwa reksadana itu ada beberapa macam jenis Antara lain ada reksadana pasar uang, ada reksadana obligasi, ada reksadana saham, dan juga ada reksadana campuran Yang lain ada reksadana yang berbasis syariah Beberapa minggu ini ada yang sangat mencuri perhatian yaitu Jarvis Asset Management Orang-orang banyak membicarakannya baik di Facebook ataupun di Youtube Bahkan nih, reksadana ini justru diversuskan dengan reksadana saham yang mana return per tahunnya justru melebihi reksadana saham Lalu, apakah benar Jarvis Asset Management ini sebaik itu? Yuk kita bahas Oke, jadi ini adalah beberapa postingan tentang Jarvis Asset Management Jadi, disini banyak yang senang dengan kenaikan yang drastis dari reksadana ini Oke Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke bibit Sekarang kita akan kupas bagaimana sih isi dari Jarvis Asset Management Oke, kita masuk ke pencarian Jarvis ya Jarvis Oke, ini adalah profile dari Jarvis Balance Fund Nah, kalau diperhatikan dari compound annual growth rate-nya Itu sejumlah 82,99% untuk Jarvis Balance Fund Per hari ini Tanggal 17 Maret 2021 Bahkan mungkin dari teman-teman disini juga pernah membandingkan reksadana ini Dengan reksadana saham Oke, kita pakai salah satu saja Sukor Invest Equity Fund Oke, jika dilihat dari grafiknya Memang Jarvis Balance Fund ini justru mampu melampaui Kenaikan yang dimiliki oleh Sukor Invest Equity Fund Jika dilihat dalam jangka waktu 1 tahun Dan kalau dibandingkan Oke, total return per tahunnya Jarvis Unggul jauh Hampir 2 kali lipatnya dari Sukor Equity Fund Oke Jarvis juga memiliki expense ratio yang lebih rendah Tapi total AUM dari Jarvis ini Belum sebesar Sukor Invest Jenis produknya juga Jarvis ini adalah reksadana campuran Dan untuk minimal pembeliannya Jarvis harus dibeli minimal 1 juta rupiah Sementara Sukor Invest bisa dengan 100 ribu rupiah Oke lanjut Kita bedah apa sih isi dari Jarvis Asset Management ini Kalau di-scrolling ke bawah Nama manajer investasinya adalah Jarvis Asset Management Kemudian turun lagi Disini tertera bahwa top holdingnya ada PT. Bangjago TBK PT. Bangjago TBK Kemudian PT. Elang Mahkota Teknologi PT. Semen Indonesia PT. Smartfriend Telkom Dan PT. Semarekon Agung Oke kita coba cek dari segi funfaxitnya Funfaxit kita coba yang terakhir di bulan Februari 2021 Oke sip Saya bikin horizontal dulu Oke ini sedikit lebih baik Jadi ini adalah funfaxit dari Jarvis Balan Fund Per Februari 2021 Jarvis Balan Fund ini merupakan reksadana campuran Yang lagi booming dan lagi banyak dibicarakan orang Jadi kita intip-intip sedikit Bagaimana sih isi dari reksadana jenis ini Oke reksadana ini efektif tahun 2019 Kemudian kita lihat portfolio allocationnya Didominasi oleh money market sebanyak 51,44% Ada sedikit di bond dan juga equity 47,59% Jadi reksadana ini banyak menginvestasikan Ataupun mengalokasikannya di money market Oke lanjut kita cek top holdingnya Jadi yang didi ini mungkin istilahnya untuk deposito Jika kita lihat untuk equity nya Ada PT Bank Jago Kemudian Elang Mahkota Teknologi Semen Indonesia Smartfriend dan Semarikon Agung Jadi seperti yang kita tahu bahwa return dari deposito Atau money market itu Tidak akan sebanyak equity Jadi kita akan bahas beberapa saham Yang ada Ataupun yang menjadi top holding di Jarvis ini Oke nanti kita cek Kita turun dulu Kita lihat chart dari Jarvis balance fund Jadi jika dilihat dari chart nya Jarvis dilambangkan dengan warna biru Biru tua dan juga benchmark nya Yang berwarna kuning Jadi bila dilihat dari Benchmark ini Bisa disimpulkan bahwa Jarvis ini Mampu melampaui Di akhir-akhir Bulan ini Yaitu mulai dari Oktober 2020 Jarvis ini justru mampu naik tinggi Tapi di tahun-tahun sebelumnya Jarvis justru Sempat di bawah benchmark nya Oke kita lihat sedikit ke kanan Disini ada risk Classification Yaitu tergolong Middle Menuju height Oke turun Disini juga ada performa bulanannya Oke kemudian tidak ada apa-apa lagi Kita langsung saja Cek saham-saham yang menjadi top holding Dari Jarvis yang sangat-sangat menentukan Kenaikan ataupun performa dari Jarvis Asset Management ini Oke sip Disini sudah ada watchlist Untuk saham dari reksadana Jarvis Jadi ada Semen Indonesia Smartfriend Elang Mahkota Teknologi Semarikan Agung Dan Bank Jago Jadi kalau per hari ini Bisa dilihat bahwa Sepertinya saham dari Jarvis Akan mengalami penurunan Oke buat yang belum tahu Aplikasi yang aku pakai ini adalah Ajaib Jadi bagi kalian yang ingin Berinvestasi di saham Ataupun sekedar memasukkan Watchlist saham-saham Yang menjadi top holding Di reksadana saham Ataupun reksadana campuran Kalian bisa gunakan aplikasi Ajaib Dengan cara mendaftarnya Dan jangan lupa gunakan Kode referral saya ya Dan kalau kalian masih bingung Cara mendaftarnya Kalian bisa kunjungi video Yang sudah aku Taruh deskripsinya Di kolom deskripsi Oke balik lagi Langsung kita bahas Saham yang pertama Yaitu Semen Indonesia Kita klik Semen Indonesia Jadi hari ini Semen Indonesia mengalami penurunan 0,45% Jadi Ajaib ini Sangat-sangat ramah Untuk pemula Yang paling gampang adalah Kita bisa melihat Fundamental perusahaan ini Oke kalian bisa lihat Dengan status sahamnya Yaitu baik Dengan performance Valuation Solvensi Dan juga dividendnya Sudah ada di Aplikasi Kalau kita lihat Dari grafiknya Per satu tahun Semen Indonesia ini Mengalami peningkatan Dari tahun 2020 18 Maret Itu harga terendahnya Ada di 5.475 Dan per hari ini Naik Sampai 11 ribuan Nah kenaikan ini Juga sangat berpengaruh Tentunya untuk Reksadana Jarvis Oke lanjut Kita cek Top holding yang lain Smartfriend Oke ini adalah Smartfriend Kita cek Untuk key Statistiknya Emitant ini Tidak berstatus Jadi Apa sih yang maksudnya Tidak berstatus Jadi kalau dilihat Dari kategorinya Saham yang berfundamental Baik itu Pasti dikategorikan Sangat baik Cukup Kemudian Tidak berstatus Ini berarti Ada masalah Dengan fundamental Perusahaan ini Dan jika dilihat Dari Performancenya Sepertinya Smartfriend Beberapa Tahun ini Digambarkan Mengalami kerugian Dengan return Ataupun profitnya Yang minus Minus Oke Kita lihat Performancenya Dalam setahun Smartfriend Pada tanggal 18 Maret 2020 Berada di Harga 50 Ini adalah Saham Gocap Harganya 50 Dengan nilai Terendah Sempat Naik Di Bulan Juli 2020 20 Tapi Akhirnya Turun Lagi Sampai Hari ini Harganya Masih Di range 85 Sampai 93 Oke Kita cek Yang lain Ada Elang Mahkota Teknologi Jadi Kita lihat Key statistiknya Baik Jadi Setahun ini Punya Performa Yang baik Jika kalian Bingung Ini Perusahaan Bergerak Di bidang Apa Kalian Bisa Kunjungi Profilnya Disini Dijelaskan Bahwa Elang Mahkota Teknologi Ini Merupakan Perusahaan Penyediai Hiburan Dan Informasi Terkemuka Oke Kita lihat Statistik Dalam Setahun Elang Mahkota Teknologi Ini Memiliki Performa Yang Naik Terus Oke Dimana Di Tahun 2020 Bulan Maret Tanggal 18 Itu Berada Di Harga Terendah Yaitu 465 Dan Perhari Ini Mencapai Harga Tertinggi Di 2470 Jadi Ini Salah Satu Penyebab Kenapa Jarvis Asset Management Memiliki Performa Yang Naik Tinggi Oke Lanjut Kita Cek Sumarekon Agung Ini Adalah Saham Properti Dengan Key Statistik Cukup Kita Tahu Pandemi Ini Sangat Memukul Sekali Banyak Sektor Salah Satunya Adalah Properti Ataupun Konstruksi Jadi Untuk Konstruksi Yang Berada Di Level Cukup Tentunya Sangat Sangat Membutuhkan Banyak Sekali Pemasukan Untuk Meningkatkan Valuasi Perusahaannya Oke Jadi Kalau Dilihat Dari Performanya Dalam setahun Sumarekon Agung Ini juga Mengalami Peningkatan Yang Sangat Bagus Pada Tanggal 18 Maret 2020 Harganya Masih Di Kisaran 500an Kemudian Perhari Ini Naik Sampai 1030 Terakhir Bang 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 Jago Ini Jadi Ada Beberapa Saham Yang Memiliki Fundamental Yang Sangat Baik Seperti Semen Indonesia Kemudian Lang Makota Teknologi Tapi Ada Beberapa Saham Yang Memiliki Fundamental Kurang Baik Oke Kita Balik Lagi Ke Aplikasi Bid Jadi Apakah Jarvis Balance Fund Ini Layak Untuk Dimiliki Nah Tadi Kita Sudah Bahas Tentang Top Holding Jarvis Ini Jadi Per 28 Februari 2021 Oke Baru Kemarin Jadi Jarvis Ini Memiliki Emitten Ataupun Top Holding Saham Yang Ada Beberapa Dengan Fundamental Yang Kurang Bagus Dan Yang Menyebabkan Jarvis Itu Naik Yang Paling Signifikan Adalah Pengaruh Dari Bang Jago Pastinya Kemudian Dari Semen Indonesia Yang Performanya Bagus Dan Juga Semerikan Agung Satu Lagi Ada Lang Mahkota Teknologi Jadi Itulah Emitten Yang Berperan Besar Dalam Kenaikan Jarvis Beberapa Bulan Terakhir Dan Apapun Yang Ada Dalam Deretan Top Holding Ini Bisa Berubah Sewaktu Waktu Dan Diganti Oleh Jarvis Asset Management Dan Ini Menarik Apakah Jarvis Akan Tetap Konsisten Dengan Performanya Yang Naik Terus Ataupun Pada Akhirnya Jarvis Mengalami Penurunan Kita Kita Hanya Bisa Melihatnya Beberapa Bulan Lagi Bagaimana Performanya Karena Dari Segi AUM Jarvis Ini Masih Sedikit Mendapatkan Kepercayaan Ada Jenis Riksadana Lain Yang Memiliki Kepercayaan Lebih Besar Daripada Jarvis Ini Tapi Jarvis Bisa Diakui Kalau Performanya Beberapa Bulan Terakhir Sangat Sangat Melesat Jadi Keputusan Investasi Saya Kembalikan Kepada Kalian Video Ini Tidak Sama Sekali Bermaksud Menjelekan Pihak Jarvis Ataupun Memberikan Rekomendasi Untuk Membelinya Oke Segitu Aja Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Bila Kalian Ingin Berinvestasi Di Reksadana Silahkan Gunakan Kode Revelalku Kata Kunci Untuk Tutorial Cara Daftarnya Bisa Cek Juga Di Kolom Deskripsi Akhir Kata Saya Andre Makasih Lama Tengah Tengah Tengah